Anda kembali menyaksikan apa kata dunia pemirsa lebih dari selusin mahasiswa petugas kesehatan di Venezuela pada hari Selasa 6 April memprotes di luar rumah sakit Karagas karena kurangnya vaksin COVID-19. Kantong sampah dibentuk menjadi kantong mayat untuk menggambarkan kematian petugas kesehatan di negara tersebut. Mahasiswa berkumpul di luar rumah sakit universitas untuk menuntut rencana segera untuk imunisasi masal. Mereka mengatakan kepada media bahwa petugas kesehatan sedang sekarat akibat virus corona. Venezuela telah menerima sekitar 500 ribu dosis vaksin Sinopam dari China dan sekitar 250 ribu dari Sputnik V, Rusia. Pihak berunang pekan lalu mengatakan bahwa mereka mengharapkan kedatangan 30 ribu lagi segera. Pihak berkumpul di alusasi saya mengatakan not Jegali, pengertikan yangius kita repir kepada pastikan dari Mount 이�mpahDekat Kiryamyaonic, hubhatan ulangiswa memirkan kematian kita alusasi kamu berkumpul di baw brush saya sebagai satu imunisasi hierya akuGUIN House mengatakan saya akan mengatakan kematian dengan tali perlu mengatakan rumah sakit mengatakan aplikat zobaczy untuk ibar telah market akan komen-tah・sika-bit ulangisus-alaman dan puede pak прошunga ئ yang Hashanit ох Pemerintah Presiden Nicolás Maduro telah mengadakan pembicaraan dengan para pemimpin oposisi untuk mendapatkan vaksin melalui program COVAX menggunakan dana yang dipukulkan di Amerika Serikat. Tetapi upaya itu tampaknya diperumit oleh penolakan Maduro untuk menerima vaksin AstraZeneca menyusul laporan pembekuan darah. Padahal COVAX tahun ini mengatakan telah menyisikan dosis suntikan AstraZeneca untuk digunakan di Venezuela. Venezuela pada minggu 6 April melaporkan 15 kematian dan 1.786 infeksi baru tertinggi sejak dimulainya pandemi. Secara total negara ini telah melaporkan 166.123 kasus dan 1.662 kematian terkait. Dari Karakas Venezuela, kontributor Nusantara TV melaporkan.